Intro Halo Sobat Brandy, kita akan belajar disini tentang trigonometri Perhatikan segitiga di bawah ini Sekitiga ABC dengan A60 derajat, B30 derajat, dan C belum diketahui Panjang BC adalah 30 meter Ditunglah jarak AB, jarak A dengan C, keliling segitiga ABC, dan luas segitiga ABC Oke Sobat Brandy, kita akan coba cari dengan perbandingan Yang pertama-tama kita akan bandingkan AB per sinus sudut ACB Sama dengan BC per sinus sudut BAC Jadi AB disini sama dengan BC sinus sudut ACB dibagi dengan sinus sudut BAC AB ini sama dengan 30 sinus 90 derajat dibagi dengan sinus 60 derajat AB disini sama dengan 30 dikali 1 dibagi setengah akar 3 AB disini adalah 60 akar 3 Kita rasionalkan, kita kalikan akar 3 per akar 3 Hasilnya adalah 20 akar 3 meter Jadi AB ini adalah 20 akar 3 meter Seperti itu Kita lanjut lagi ya Sobat Brandy Kita akan menghitung yang kedua adalah AC AC ini sama dengan AB dikali sinus sudut ABC Dibagi dengan sinus sudut ACB Hasilnya adalah 20 akar 3 dikali sinus 30 derajat Dibagi dengan sinus 90 derajat Kita lanjutkan lagi ya Sobat Brandy Sama dengan AB dikali sinus 90 derajat 1 AC disini adalah 10 akar 3 meter Ini ketemu ya Yang kedua Setelah itu keliling segitiga Keliling segitiga ABC Kita jumlahkan saja AB ditambah dengan AC Ditambah dengan BC Sama dengan 20 akar 3 Ditambah 10 akar 3 Ditambah dengan 30 Hasilnya adalah 30 akar 3 Ditambah 30 Atau 30 dalam kurung Akar 3 Ditambah 1 meter Ini kelilingnya ya Yang terakhir Kita akan bahas Luasnya ya Jadi Luas segitiga ABC ini Ini adalah setengah dikali dengan BC Dikali dengan AC Dikali dengan sinus sudut BC A Sama dengan setengah kali 30 Dikali 10 akar 3 Dikali dengan sinus 90 derajat Hasilnya adalah 150 akar 3 meter persegi Sudah cukup jelas ya Sobat Brantley disini Selamat belajar Salam edukasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax